Kasus COVID-19 klaster keluarga di Kabupaten Bandung Barat setiap hari semakin bertambah. Hampir 100 warga desa Cibogo Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terkonfirmasi positif COVID-19. Lingkungan RW1 dan RW3 di desa Cibogo Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, disekat. Penyekatan lingkungan ini untuk mengurangi mobilitas warga pasca peningkatan kasus aktif COVID-19. Bulan lalu, warga yang positif COVID-19 berjumlah 16 orang. Saat ini bertambah menjadi 89 orang dari 52 kepala keluarga. Kasus positif COVID-19 di desa ini berawal dari salah satu warga yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Setelah menjenguk orang sakit, warga tersebut mengalami gejala COVID-19 lalu menjalani tes PCR. Hasil tes menunjukkan positif COVID-19. Karena warga yang positif COVID-19 aktif dalam kegiatan masyarakat, tracing dilakukan tim Satgas tempat terhadap ratusan warga. Hasilnya 89 warga positif COVID-19. Seluruh warga yang positif COVID-19 isolasi mandiri. Namun karena banyaknya warga yang positif COVID-19, mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus saya keteter ini masalah tenaga relawan. Oh, tenaga relawan? Relawan kekurangan kehabisan. Karena kan bukan beras aja yang ini yang disuplai dari donatur. Seperti gas kan nggak ada. Nah, kita melayani sama relawan. Tracing terhadap kontak rat warga yang positif COVID-19 dilakukan tim Satgas COVID-19 setempat untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono melaporkan.